Salah satu ciri khas yang bisa awak gunakan untuk menyembuhi tamu itu adalah Deta. Salah satu ciri khas yang bisa awak gunakan untuk menyembuhi tamu itu adalah Deta. Salah satu ciri khas yang bisa saya gunakan untuk menyembuhi tamu itu adalah Deta. Awak semua tahu bahwa perkembangan dunia entertain di Sumatera Barat kan bisa awak calik saja, tidak seluruhnya mulus-mulus saja. Persaingan antara sanggar kadang-kadang membuat awak kadang-kadang menjadi tidak zero. Ada sanggar yang memang kadang-kadang enak saja menurunkan arah gonya sehingga jauh dari yang awak harapkan. Sehingga gara-gara itu tuh, ini kan awak pikir panjang. Saya pikir panjangnya kalau awak bertahan di dunia entertainment, dunia tari menari saja, itu jelas tidak akan membuat awak bisa diklamu. Bukan awak berharap memang sepenuhi risiko, tidak. Karena sesuai yang di KCN ini berulang kali, kami berkesendihan itu tidak lebih daripada hobi dan tidak lebih daripada bahwa menyenangkan hati orang banyak. Tidak lebih daripada itu. Dan kalau Rasaki itu bonus lah. Ya, itu lain, itu lain persoalan. Tapi ya betul bagaimana tadi itu, awak tidak menjadikan ikut sebagai lahan pertamu awak. Toh awak masing-masing yang punya karajona lain. Nah, dari pemikiran-pemikiran seperti itu tadi John, kami dari sanggar permata hati, yang semulu sanggar permata hati, kemudian mengembangkan sayap menjadi beberapa anak usaha lah gitu. Ada namanya LKP, lembaga kursus dan pelatihan, kemudian kami juga membuka kuliner, kuliner permata hati, ada randang dan beberapa kue-kue kering, dan juga ada lagi beberapa usaha lain seperti taman bacaan, masyarakat, rumah baca. Kemudian daripada itu, karena kebutuhan-kebutuhan pada saat ini kan makin banyak. Salah satu yang kami lihat, tamu-tamu dari berbagai daerah, dari berbagai daerah di luar Sumatera Barat banyak datang kemari. Salah satu ciri khas yang bisa awak gunakan untuk menyambik tamu itu adalah data. Termasuk juga untuk podusinya tingkuluak. Oleh karena itu makanya, usaha yang semuluannya berasal dari sanggar itu, kami patenkan bana menjadi permata hati grup. Artinya lah merupakan semacam konsorsium, semacam kelompok usaha yang terdiri dari berbagai macam jenis usaha. Pak Gita tadi, kalau tadi adonnya mulai dari sanggar, kini lawak kembangan, 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 sampai ke usaha, pembuatan data, dan juga pembuatan tingkuluak, serta suvenir. Suvenir. Suvenir untuk misalnya orang beralih. Yang menarik dari suvenir-suvenir itu adalah, kini kau sejumlah caleg, lah mulai melirik kepada suvenir-suvenir kau. Suvenir kau punya khas sendiri, atau apa? Tergantung sebenarnya kepada si peminta, suvenir pemesan. Artinya, misalnya gini awak contohkan itu caleg, misalnya caleg Gerindra. Gerindra itu warnanya lebih banyak putih dan merah. Nah, awak Buyan yang model itu tuh, yang model putih dan merah. Artinya produksi sesuai dengan pesanan. Sesuai dengan pesanan. Sesuai dengan permintaan. Kalau mereka tadi, kayak tadi ada caleg dari PKB, Nyo minta warnanya hijau. Kan, Mi Buya, lu warnanya hijau. Sesuai dengan pesanannya. Jadi, suvenir-suvenir seperti itu, ditambah data, sarato, tingkuluak dari itu, itulah kini kau yang menjadi produk-produk awal. Lebih daripada itu, kembali kepada LKP, Nenawa Sabi tadi tuh, lembaga kursus dan pelatihan. Bu Uwelko juga sudah membuka pelatihan untuk membuak spray dan juga pembuatan membuak souvenir tadi tuh. Itu kabar gratis ya? Gratis. Gratis lagi. Jadi, satu ciri khas dari permata hati grup tuh, ya aduh gratis, John. Nah, awak tidak memungut dari peserta, tapi dengan cara lain, awak mendepekan hal-hal lain pula. Nah, kalau misalkan artinya, setidaknya ibu-ibu terutama, mereka mendapat pendidikan, saya ingin gue bisa mandiri. Ketika mereka praktek, itu bahan sih, Anya Diyoan? Bahan tuh dari Uni Manya Diyoan dulu, Beko, untuk contoh Uni Manya Diyoan, kalau si ibu mau praktek, itu nyoyang bali surah. Itu hasilnya untuk ini surah. Dan sementara mereka kan tidak ditarik. Tidak ditarik. Mereka betul-betul belajar gratis, tidak ada waktu bunga biaya, segala macam. Menariknya itulah, dengan usaha awak yang tanpa pamri, tanpa mengharap uang berlebih bekerja dari itu, adalah sejumlah orang dan peduli, John. Donator, tiba-tiba ya? Donator, tiba-tiba. Dan donator kan memang, aduh caleg, tapi yang enaknya, caleg kan bukan daerahnya. Misalnya kan kini caleg itu ada lima wilayah di kota Padang. Ini tertarik untuk berdoa, betul-betul. Nah, itu sebenarnya. Artikan itu peran-peran masyarakat yang mampu, untuk mengembangkan masyarakat yang mampu. Tapi tidak jauh caleg, John. Tapi kalau orang mau, silakan saja. Kita tidak ada pakai label. Itu ladang amal mana? Ya. Itu. Dan awak enggak ada beda soal ambo dulu orang partai, ambo segala, enggak ada, enggak. Kini non-partai. Siap tu, John, kan nyaman jahit tuh. Uni akan kasih upah ke mereka yang setahunnya, John. Inti gitu, John? Oh iya. Kan awak kini melatih sejumlah orang. Iya. Hasil dari mereka dan bagus-bagus jahitannya itu tuh, awak jadi kan anak jahit awak? Anak jahit. Oh gitu. Misalnya awak kini dapat pesanan membuat souvenir. Katakanlah 500 ribu atau 100 ribu gitu kan. Awak agihkan beliakannya. Iya. Mereka setelah membuat itu, hasilnya awak bayar lagi ke mereka. Bayar. Bayarkan. Jadi memang membuka usaha kecil lo bagi mereka. Di Buki Karang banyak. Mendatangkan pendapatan lo bagi mereka. Oh Buki Karang. Di Kampung KB itu, John. Di situ ini gabung di situ. Ini labrah tampek ini? Dua tampek. Dua tampek di Padang Selatan, Cik. Padang Selatan, Cik. Lubuk Bukal Luang, Cik. Lubuk Bukal Luang, Cik. Pampangan rencana akan dibuka. Oke, itu menarik. Kalau masalah data tadi kok. Itu labrah produksi gini. Kalau ini yang memproduksi yang lima ratihan. Lima ratihan. Dan itulah terjual. Terjual. Alah, sepantang. Alhamdulillah. Awak ciri khas Pak Kapolda lah, Mama. Gakudahlah sama Keiko. Kok tarifnya barah? Ragonya barahmu? Macam-macam. Tergantung bahan. Oh, tergantung bahan. Semakin mahal bahannya. Semakin mahal. Nah, kalau Iko. Kok tingkuluak? Tingkuluak. Kok dikreasikan? Untuk cewek ya? Iya, cewek. Kok, tapi dikreasikan. Agarnya semakin menarik. Kok menarik menjadi dan salah satu menjadi usaha baru di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Nah, randang kok cukup lama kok uni. Lalu biasa kok kan? Biasa kok. Biasa kok, tapi masih produktif ya. Bukan berhenti, randang berhenti kan? Nah, ini ada para jenis randang uni. Kini yang uni rutin banget gue tuh randang dagihan sama lokan. Randang sama lokan. Jadi kok pasarnya kini sama uni? Masih seperti biasa. Yang pesan. Siapa yang pesan? Ini kalau ada di luar, aduh uni gue enjur. Udah jenis kok kan pas suami istri yang rasanya gak mau senang nampak. Nah, aduh saya dan nikah rakyat. Hobi. Nah, aku sih yang memotivasi seperti itu udah jenis sampai. Hobi, hobi. Hobi curur ke masyarakat. Selain hobi, Pak Gejek tadi, John. Dan lebih itu sebenarnya adalah awak orang masyarakat sejak dulu. Iya. Ambo terlepas lah dari pernah mencalik tapi gagal. Bukan berarti kegagalan tuh harus soal ratapi, tidak. Yang niat awak untuk mengabdi ke masyarakat itu tetap. Awak kini kok memberikan pelatihan-pelatihan Pak Gejek tadi tuh, betul-betul niatnya tulus aja. Pengabdian tadi berarti tidak tergantung dari posisi. Tidak tergantung, harus di DPR. Tidak harus di Dewan gitu. Karena ya itu tadi, awak kan memang berpikirnya manusia yang terbaik tuh adalah manusia yang bisa memberikan kebaikan lu. Tapi sanggar seni masih jalan? Masih. Tadi kan udah ada punya bui kan, persaingan itu sangat jelek. Batwa itu ambu-ambu mati tuh udah. Karena nang pakai tari, untuk acara paralik, lama saja latihan sejuta sejuta batwa. Nah, entah lah. Wah, dewa ya kan? Honor penari barang kegagiannya. 25 ribu barang itu. Barang anak kegagian. Batwa. Tapi bukan berarti udah jurni frustasi. Itu bukannya sanggar masih jalan ya. Kami tidak pernah istilah frustasi itu. Masih kok, masih jalan. Kalau ada orderan juga pun yang biaknya. Bahkan ini satu-satunya sanggar mungkin ya anak-anak menari gratis ya? Iya. Pelatihan ini gratis. Gratis. Ini anak pernah pua biak ya? Dan yang menarik itu John Giko. Awak kan selalu setiuk bergerak. Apapun gerakan awak. Apakah itu sanggar, LKP, membuyekinidita segala macam. Seluruhnya awak lengkapi surik-suriknya. Legalitas. Legalitas. Sehingga nggak pernah awak terkendala gara-gara itu. Nggak pernah. Nah, kepedulian pemerintah terhadap usaha udah unik ini. Artinya kan kalau mau mencadilikan ikut bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tentu ada apresiasi dari pemerintah. Aduh nggak ada? Kalau apresiasi dalam bentuk yang khusus, nggak ada, John. Cuma, beberapa dinas itu memakai tenagawa. Misalnya, Pak Tang, aduh dinas kebudayaan mengaduakan acara puncaan. Acara kopri. Kopri itu acara MTQ Kopri. MTQ Kopri bertanggung. Kemudian yang di dinas kebudayaan acara pekan kebudayaan daerah. Orang-orang itu memakai tenagawa, misalnya untuk memakai data yang penting kuluk tadi itu. Memasangkan itu. Membantu itu cuma. Yang apresiasi khusus tidak ada. Yang apresiasi awak dapatkan justru dari anggota dewan. Anggota dewannya memang tertarik dengan langkah kerja awak. Yang perempuan juga. Jadi awak memang sekali lagi tidak memandang siapapun anggota dewannya. Tapi siapapun yang mau bergabung bersama-sama awak, itu awak layani. Sebagai anggota dewan, yang artinya mereka punya tanggung jawab penuh adalah mengabdi pada masyarakat. Itu salah satu solusi barang-barangnya. Ini sebagai jematannya. Nah, kadang-kadang ada orang berpikir lain. Udah jenis kan sebenarnya mencari labo dengan gaya. Maksudnya, pandang buruk, pandang negatif orang yang tidak paham, orang akan berpikir, ini juga kok ada dosen yang di buiknya. Ini sebenarnya hanya mencari piti di sekomah. Bergedok dengan pengabdi masyarakat. Nggak ada juga. Mbak Udah jenis menangkapi hal seperti itu. Kalau yang disambut dengan mencari piti, Pak Kejik tadi itu, Jon, itu jelas tidak. Apa sebab, nggak sedikitpun kami pertama mengambil keuntungan dari masyarakat dan kami latih. Seluruh pelatihan dan waklasanakan itu, itu padahal mau gratis. Masih-masih, Joni. Masih-masih kami. Alat-alat kami. Misalnya dia nggak seperti kau. Misalnya, kini kau dapat orderan membeli 100 deta. Ada labo di Sinan. Oke lah labo itu untuk Udah, Doni. Tapi kan, labo kau akhirnya bapak dia ke masyarakat. Ke masyarakat. Siapapun yang bekas anak pelatihan kami yang kami pakai, kami bayar rupanya. Bayar. Jadi nggak gratis loh. Oh memang mereka mentang-mentang latihannya gratis, kemudian ketikonya lagi dipakai, gratis lo nggak begitu. Awak bayar mereka, Jon. Siapkan bahannya, menjahit, cek, menjahit. Itu menjadi tapu akhirat. Amin, amin, amin. Jawa-jawa. Ini kan Kota Tengah. Penang Selatan. Banu Aran. Kota Jawa. Rencana akan dibuka lo di Pampangan. Di Pampangan. Iya. Nah, yang detakolah barang-barang utaga. Detakolni buka narasinya tanggal 1 Juli, pas acara di PKD. 2020-2022. 1 Juli. 2022. Pulang tahun Sumatera Barat. Dan alas diproduksi sekitar 500 detak. lah, dia kurang. Banyak, Kok untuk persiapan acara IMLF di tanggal 22-22 sampai 22 di Basso? Betul, betul. Persiapan lah, oke. Itu ada berapa pesanan, sekitar 200 atau 250. Oh, iya. Kebetulan ini ada LO Malaysia. Ada 16 negara. Ini juga koordinator UMKM di situ. Koordinator UMKM. Ini koordinator UMKM. Jadi, UMKM-UMKM yang ingin berbazar di situ lewat UNI, pendaftarannya. Banyaknya kegiatan yang ini juga satu ada sanggar, ada UMKM seperti ko, ada pabrik randangnya, ada ko. Susah gak sih ngatur waktu? Enggak. Enggak. Santai. Yang penting, ko. Masing-masingnya, masing-masing apa ko, aktivitas ko ada penung jawab gak? Atau memang udah UNI selanjutnya? Langsung gak berbazar di rumah, man. Beko, sebanyak anak jahit uli itu, itu kan uli pilihan loh. Ko yang gak bisa ambil rektang. Ko mau ambil surprise ya. Ko mau ambil superlir ya. Aduh lah, aduh. Nambek deta aduh loh. Nambek tunggu lakdojo. Tapi ini sariang. Tapi kebanyakan UNI yang membuat. Biapun deta, biapun tepulat. Tangan UNI yang membuat. Oke. Biapun deta. Yang kebanyakan UNI yang membuat. Nah, ada gak yang pesanan ini kok kan deta serpo itu kan banyak batik tau kan? Ada gak pesanan dari songket? Ada. Ada, padahal ada di rumah ko. Dan itu harap gue berarti lebih mahal loh. Karena songketnya. Ada, iya dong. Itu beda. Makanya sesuai bahan. Iya, sesuai bahan. Kalau main model tetap ciri kasuni matan dua runciang. Matan dua runciang terpokoyah. Bacanya tadi jatuh cacat matiin. Nah, udah dan ini manca liat perkembangan UMKM Sumatera Barat hari ini serpo-po? Kalau perkembangan UMKM sebenarnya kembali kembali kepada kreativitas kalau awak kreatif sebenarnya sangat banyak lahan-lahan usaha yang bisa awak garap. Artinya kalau awak yang terpaku dengan apun dan aduh mungkin itu lahannya pasti terbatas. Tapi cubalah berkreasi 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 pasti lahan itu akan semakin banyak. Contoh dari semula hanya membuat sanggar tapi karena kreativitasnya terbuka lahan-lahan baru dan semula tidak pernah fikirkan memang di sekolah guru pernah guru para karya dulu pernah guru para karya segala macam dari hal-hal seperti itu terbuka kalau awak kembangan kalau buka kalau buat awak bisa lebih berkembang kamu 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 ini ini barang-barang yang cari-cari itu banyak banyak melirik kamu dan aduh yang sebenarnya mimpi dan ternyata mimpi terwujud mungkin di Bukit Tinggi setiap hari aku anak sekolah wajib berbakaian daerah masing-masing dan Bukit Tinggi itu SMP pakai kosa dari Arapu padang baru rencana tapi sebagian sekolah menarik bali salah satu yang kuat itu kan budayanya padang kenapa enggak ambu merindu mencari anak muda pakai mall pakai aksesoris itu kan enggak jadi bahkan ketika ambu menggunakan letak orang panjang cari bisa jadi cime aneh tapi suatu hal yang sebetulnya membanggakan apa sih langkah strategis sebenarnya untuk biar anak-anak muda kita mencintai dan mereka anggap gaya orang sesuanya dipakai seperti itu banyak kira-kira apa anak-anak muda tentu kembali kepada anak muda mereka adat kalau hanya sekedar permainan atau semacam rambu-rambu saja ya sampai di situlah tapi kalau mereka tahu bahwa dari adat dan budaya yang ada di Sumatera Barat awak punya kemampuan itu rasanya bisa tentu enggak bisa awak-awak para penggiat budaya itu saja dan ngomong seperti itu dibutuhkan juga peranan pemerintah untuk bagaimana mendorong masyarakat peduli dengan kebudayaan dari itu seperti John bilang tadi John katakan tadi di Bukit Tinggi anak-anak SMP pakai data pakai sekolahnya itu sebenarnya kan tergantung kepadu kebijaksanaan dari pemerintah daerahnya sendiri kalau di Padang sampai gini belum belum ada perintah untuk itu belum ada jangan kan perintah untuk itu yang lebih yang lebih sederhana aja lah bahwa di Setio hari Jumat apa-apa kok diwajibkan memakai pakaian tradisional misalnya aduh di Padang belum ada belum ada nah itu di Padang sendiri memang itu belum terlalu berkembang tapi di daerah lain rasanya beberapa daerah sudah Bukit Tinggi bagai Cik Jendani Bukit Tinggi sudah dan anak-anak SMP kebetulan aku kenal dengan salah seorang guru SMP disitu dan mereka pesan sekian ratus untuk apa untuk anak-anak sekolah dan itu dibuat seragam biaranca dan begitu menariknya Bukit Tinggi Tentu tergantung tergantung kepada daerah masing-masing tergantung kepada kemampuan dari pimpinan daerah masing-masing mungkin pada saat kini Pak Endri Septa misalnya karena memang beliau masih seorang beliau juga memikirkan masa depan beliau di 2022 Dicariannya jodohnya tergantung pusat terlalu asik sendiri bukan jadi memang tergantung pusat sebenarnya kalau boleh cerita politis pengakuan beliau itu sendiri itu tentu tergantung DPP-nya masing-masing kalau DPP-nya belum memutuskan saya jadi calon saya akan bagi namu-namu ke DPR saya akan dipilih DPR kalau tidak namu-namu itu sebenarnya ya tapi setidaknya langkah yang sudah memasyarakatkan di tako membuat anak muda semakin mencintai Minangkabang tapi jodoh dia tahu kalau banyak di Pasar Nurang alhamdulillah di Naslinas di Padang alhamdulillah pun ke Jakarta di bawah untuk acara MTQ Kopri dan itu bagian dari usaha tapi setidaknya awak belum jadi seperti Bali yang bangga dengan pakai tradisi mereka yang bangga dengan pakai tradisi mereka kayak di hotel-hotel yang para yang kerja di hotel kan belum memakai hal-hal kayak Kiko dan itu rasanya seperti itu kan sangat menarik kalau di daerah Rio namanya tanjak nah itu kan mereka memakai ada setiap hari para pejabat atau diwajibkan itu nah kenapa tidak bisa melakukan seperti itu mungkin kau hal sepele tapi ketika melekat ke tubuh mereka hati membudaya jadinya tentu saja itu kembali kepada kebiasaan daerah masing-masing yang awak tentu bersuara dengan cara awak mendorong 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 serpoi kok bisa terjadinya pelestarian nilai-nilai kebudayaan walaupun hanya melalui data tapi sofinya kan tinggi sebenarnya kalau apa paham kemudian setidaknya menjadi partner dari pemerintah sama-sama yuk membangun masyarakat membangun itu kan hanya fisik yang kami tidak terlalu tinggi kalau memang Eko bisa dianggap membantu pemerintah dianggap bisa menjadi partner pemerintah itu Alhamdulillah sebab permatah T-Group itu sesuai dengan dasarnya sebagai aircraft ekonomi kreatif minimal kamilah sampai cabang ekonomi kreatif yang kami lakukan pertama seni pertunjukan yaitu tadi kemudian ada namanya kuliner seni untuk kulinernya di aircraft kemudian ada lagi untuk apa nama kok menjadi spray pelatihan pelatihan kemudian satu lagi masalah fashion show jadi dari tujuh balai bidang di aircraft minimal kami sampai bidang kami sudah melaksanakan makanya kabin aircraft kota Padang waktu masih si Andi Amir berulang kali memujikan apa yang kami lakukan karena kami tidak hanya satu bidang kami laksanakan tapi sudah sampai bidang sekali lagi kami tidak mengharap perlatian lebih dari Pemda kalau memang Pemda membantu keerajaan Pemda Alhamdulillah tapi kalau tidak ada masalahnya kami mendiri tetap kami tetap mendiri saja dengan memberikan kan setidak-setidak langsung Daju ini membuka lapangan kerja betul terutama untuk ibu-ibu rumah tangga mungkin daripada bagunjang daripada bagunjang yang tak tanjuan kan itu juga itu sebenarnya ya kalau ingin bagunjang sarang-arang saja bisa ya bagunjang tapi paling tidak dengan mempunyai masin membuai data membuai souvenir mereka berkurang karena Daju ini ada lebih kurang 50 orang 50 orang dari hasil pelatihan tadi artinya ada tenaga kerja yang terserap ada sekitar 50 orang itu yang jale-jale pelatihan di Rawang itu lah lima kali yang melaksanakan sekarang turunan Kota Padang sama Yaldi Yaldi Janiago sekarang turunan Kota Padang bagabung Jawa oke itu jadi hal menarik dan setidaknya harus menjadi dilirik oleh pemerintah kota setidaknya ya silahkan meliriknya seperti itu barangkali apa sinergi yang bisa dilakukan kalau kini kan tidak ada ikatan ya ada ikatan sudah masih mandiri nah itu penting sebenarnya dikembangkan setidaknya dengan ini juga membuka lapangan pekerjaan seperti itu termotivasi yang juga berbuat muka-muka muka-muka ya sekali lagi untuk berbuat kan tidak harus pejabat sekali lagi untuk berbuat kan tidak harus jadi Angkota Dewan sudah tidak jadi Angkota Dewan atau janjian tidak berbuat karena justru tidak justru kini sudah tidak lagi sebelum-sebelumku sudah caleg bagi saya sudah tadi ternyata untuk berbuat tidak harus jadi Angkota Dewan sudah harusnya kan berbuat itu patah-patah pas jadi Angkota Dewan tidak 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 mencalonkan lagi karena kapok tidak tidak atau merasa saya tidak cocok untuk mencalonkan kayaknya memang itu memang lahan DPR rasanya tidak cocok juga buktinya dua kali sudah mencoba jadi caleg itu tidak tembus masyarakat kadang-kadang mohon maaf saja tidak melihat seseorang itu lagi dari sisi ketokohan dari sisi analah di buahnya tapi lebih maaf ya kalau lebih terbuka pada piti orientasinya orientasinya uang tidak lagi pengabdian dan kadang-kadang tidak bisa salahkan masyarakat apa sebab banyak yang taruh caleg setelah kita pilih tidak tahu masyarakat akibatnya wajar ketika masyarakat ketika memilih lebih menolong itu kini bisa minta besok tahu itu masyarakat setidaknya bisa motivasi caleg-caleg agar tidak berbuat hal seperti itu setelah pilih itu makanya sejumlah anggota DPR yang gabung kami yang membantu kami kami pujikan sikapnya berbuat tidak menjadi anggota dewan saja tapi menjadi anggota dewan mereka berbuat dari lintas partai oh tidak memandang partai dari mana siapa yang bergabung ayo sana setidak perlu kenal walaupun dulu embo pernah mengenalkan pembaca puisi sastra penyanyi pencipta lagu pemain film dan wartawan yang pasti profesi beliau sempat jadi pengurus koni sudah sempat sempat ya koni sumbar ini sementara istirahat istirahat yang pasti aktivitas beliau itu sebetulnya banyak dan termasuk tokoh yang disegani di kalangan seniman dan budaya yang sumatera parah nah sebetulnya kalau jadi modal besar bagi seorang novi real di novi sastra nah cuma mungkin keikhlasan yang berjalan seperti dan udah memang gak mau gembar-gembor John sendiri mungkin malik di teman budaya tapi lah John sendiri udah lebih banyak duduk surang mau ngopi surang merekok surang enggak terlalu berlebihan-lebihan di buku kawan-kawan tidak boleh entah komen udah di luar rencana aku terkait dengan masalah apa masalah penjualan kamu kata agak hotel sebenarnya itu kan peluang bagi para seniman jadi kan ada penolakan tetanggo masalah hotel kamu berdapat secara pribadi sebetulnya tidak perlu kita tolak tapi yang paling penting adalah seniman dan budayaan harus mengawal apa yang dikawal komitmen antara kok ada hotel apakah dari banko atau investor seniman bisa ditampung inspirasi atau idenya terlibat dalam hotel tersebut contoh kenapa enggak hotel itu dibangun ada galeri si perupa-perupa Sumatera Barat akhirnya punya semangat menjual barangnya dan itu melewati melewati kurasi kurator kurator independen artinya tidak semarang puluh kemudian melibatkan sanggar-sanggar yang aduh terlibat dalam pergiatan pergiatan hotel sendiri yang akan me-io atau me-indakan program pembangunan terakhir dengan seniman sendiri kenapa sudah katakan tidak kalau memang ada rencana kamu membangun hotel tentu harus dijelaskan kepada DPR terutama yang akan me-io me-indakan kemudian memberikan pemahaman kepada seniman tujuan pembangunan hotel itu yang tidak duduk kalau kalau seandainya itu duduk rasanya kawan-kawan di Taman Budaya tidak sekaku itu menolak bahkan kemudian yang terjadi itu adalah pemerintah kemudian buru-buru mengatakan kok baru rencana belum akan dibangun untuk tahun 2003 2023 kok belum akan dibangun kok baru rencana kok tiba-tiba berubah seperti itu padahal dalam market gambarnya segala macam dan pembangunan sudah mulai iya makanya jadi yang anehnya itu harusnya kalau memang pemerintahnya memang pakai lu darahnya tidak ada masalah memang kami kamu bangun tapi tujuan kami kok cek ombak kok apanya kok tujuannya kawan-kawan seniman pelukis bisa memasang lukisannya disiko seniman-seniman penari bisa membuat pertunjukan disiko tiuk malam minggu akan ada lomba baca puisi atau silahkan kawan-kawan seniman berpuisi disiko itulah yang persoalan itu yang tidak jalan jadi sudah setuju kalau memang pakai cek ombak disana setuju cuma sekali lagi ketidakjelasan ikan yang membuat kawan-kawan menjadi marah-marah kepadang membuat petisi kemudian membuat penolakan itu saja sebenarnya jadi perkemaannya serupa ada ya perkemaannya masih macam-macam itu masih menunggu kondisi terakhir gitu saja ya mudah-mudahan itu besul lah jalan terbaik tapi setidaknya kalau memang terjadi mungkin yang perlu kita kawal dah komitmen komitmen betul komitmen dari awalnya apa oke hotel dibangun boleh tapi komitmennya apa oh seniman diberikan ruang dan waktu disiko oke bagaimana bentuk ruang dan waktu itu kemudian bagaimanapun sedikit banyak tentu ada seleri untuk seniman ada pemasukan untuk seniman bahwa bentuk pemasukan harus jelas oke udah Juni pernah enggak menemui pihak PHRI untuk artinya memberikan masukan pada pihak PHRI PHRI hotel kan pihak hotel-hotel itu semacam organisasi perhotelan kalau menemui mana tidak kebetulan ketua perhatian hotel-hotel ketua PHRI itu adik-udah adik kelas udah Rina Pangeran adik-udah cuma sekali lagi karena bagiannya tadi itu awak enggak berkepentingan benar terlalu maju kalau menemui Rina hanya untuk menyampaikan hal-hal yang sebenarnya tidak berkompeten bukan maksudnya untuk pemasaran dia tahu kalau seandainya hotel-hotel di kota Padang dulu hotel Pangeran punya kas seluruh pegawainya pakai itu dan hotel itu kan luar biasa jadinya gitu kan bisa kalau pemikiran seperti itu sejauh itu belum karena awak masih kalau disambil usahanya baru-baru baru-baru mulai akhirnya Sumatera Barat semakin rancak karena setiap orang pakai-pakai data kemudian Udajunis tetap jalan usaha untuk membantu membantu perekonomian masyarakat yang mungkin bawah banyak ibu-ibu akhirnya punya pengemasukan surah enggak marah buka laki aja dong hal itu kan sebetulnya kenapa tidak dimulai itu satu hal yang bagus sebenarnya mudah-mudahlah podcast sampai orang-orang hotel dan mulai berpikir tersinat moga-moga siapapun untuk kerjasama ibu Rina pangeran bisa melihat poskir bisa tertariknya untuk menggarap data dan tinggul misalnya moga-moga saja iya kan paling data baru booming setahun belakangan dan itu momennya sebenarnya dan Bukit Tinggi saja berani untuk membiarkan sekolah harus pakai data di hari tertentu itu salah satu langkah bagaimana menemukan kecintaan tradisi atau budaya Minangkabau terhadap generasi muda segini dan sepertinya udah cukup jeli melihat peluang dan jeli jeli melihat peluang kemudian jeli berpikir aku penting untuk warisan ke depan karena cucu luar biasa supener yang lamanya orderan lamanya jadi souvenir salah satunya untuk beralik lamanya ada anggota dewan dan meminta untuk misalnya di sebuah beralik di tempe daerah pemilihan itu ada orang itu menyebut kamu mesti mikir oke untuk souvenir beralik kamu menyediakan kata ibu oke diambil diambil awak menyerahkan ke anak buah anggota jadi itu gue lah dari setiuk yang dibuat itu misalnya satu buah dapat sekitar sekitar ratu ribu itu oke udah ini mau kasih banyak mudah-mudahan permata hati grup berkembang ke depan dan berkembang itu tidak hanya tampe tapi juga usaha-usaha lain bisa berkembang karena mau yakin moga-moga terbuka sisi-sisi lain dari usaha tetap sehat buda joni insyaallah dan tentu menjadi tanggung jawab kita bersama di sana tidak hanya tanggung jawab buda sama ini saja tapi memajukan kebudayaan di Minangkabau dan terutama pemerintah harus backup sebetulnya seperti itu ada mungkin yang kau ada sampaian pasan kalau secara prinsip tidak cuma sekali lagi karena budaya Minangkabau luar biasa hebatnya alangkah lebih baiknya kalau generasi muda memang kembali menghidupkan budaya Minangkabau di tengah-tengah masyarakat percayalah budaya Minangkabau itu yang terbaik di Indonesia bahkan di dunia kalau tidak salah mudah-mudahan kalau tidak salah mengikian bahwa ditakut dipakai untuk pendekat tidak juga tidak seluruh pendekat tidak harus pendekat tapi setidaknya dengan misalnya taruh lah yuk pandekat anak-anak muda makanya kan gagah karena konsep pandekat bukan orang baga bukan orang baga sebetulnya tapi orang yang bijaksana nah jadi ya nah disana terutama anak muda-muda mulai kini yuk kita budayakan makedeta setidaknya menunjukan ke masyarakat luar bahwa Minangkabau itu begitu indah dan begitu luar biasa terbukti anak mudanya juga mencintai budaya yang sedih makasih banyak udah uni ladir di Port Bungo sehat taruh sukses taruh mukamakan randang randang permatapi masana lah 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 lah